Pemirsa Tim Satgas Karhutla, TNI Pori, BBBD, dan Pangkala Akti hingga Senin sore berjumpa ku memadamkan lahan terubakar di Desa Pematang Buluh, Kejamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jambung Barat. Kebakaran lahan terjadi di Desa Rawat Depit, Desa Pematang Buluh, Kejamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jambung Barat, Senin sore. Petugas sempat kewalahan melakukan pemadaman karena kondisi angin yang kencang dan membuat api makin sulit untuk dikendalikan. Tidak hanya Tim Satgas Karhutla yang mengantisipasi kebakaran lahan kampu di daerah rawa-rawa tersebut agar tidak terus meluas. Belasan Tim Satgas Karhutla dari Petro China Jabung juga turut mengerahkan sejumlah armada firetruc untuk membantu pemadaman. Meskipun api dapat dikuasai, damu petugas masih terus melakukan pendinginan di lokasi lahan yang terbakar. Pematang umut di Petra 10, kira-kira kejadian sudah lebih kurang setengah jam. Alangan mungkin yang dilahirkan kawan-kawan di lapangan mungkin angin. Sampai saat ini kondisi aktif masih aktif dan kawan-kawan dari Manggala Agni, BBBD, TND Poli, MPA dan BKS masih bergibaku di lapangan. Petra itu yang bisa kami laporkan. Terima kasih. Sementara, Kepala BBBD Tanjab Barat Zulfi Krim mengatakan, untuk luasan sendiri yang terbakar diperkirakan 15 hektare. Dikarenakan kondisi panas terik tak hayal api terus berkobar. Hingga saat ini, Tim Satgas Karhutla masih melakukan penyelidikan dan pemadaman untuk mengetahui penyebab dan pelaku pembakaran lahan tersebut. Dan data yang ada di BAPA dan penanggulaan bencana Kabupaten Tanjab Barat, khususnya pada data kajian resiko bencana bahwa wilayah kecamatan Betara itu memang termasuk dalam wilayah rawan bencana karhutlah. Di mana kerap kali terjadi bencana karhutlah yang berulang, khususnya dua hari kemarin mulai dari tanggal 11 Agustus 2024 dan 12 Agustus 2024 juga terjadi kebakaran lahan, khususnya di wilayah kecamatan Betara. Berarti untuk kemarin itu kejadian begitu cepat atau sekitar wapun kalau yang kemarin kejadian? Kejadian sekitar jam 2, menambah dan penanggulaan bencana untuk sementara sudah aktifasi pusku. Ini pusku kita tempatkan di wilayah Embung, Lestari, desa Muntialo, kecamatan Betara.